Intro Yo 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 welcome back in Indy Home And we are Indonesia seri 4 Surabaya Disaksikan ribuan ke Knight Society Julikan fans Celest Knight Timas Muhari dan kawan-kawan dipaksa menyerah 62-73 Diawali 2 poin membuka dari Ponsianus Nyoman Indrawan Dilanjutan tembakan 3 poin dari Kelly Purwanto Serta 2 poin jumpsuit Dimas Aryo Dewanto Membuat pelita jaya unggul 7-0 pada 3 menit awal Celest Knight baru berhasil memecah kebuntuan Melalui 2 poin jumpsuit Rahmat Februutomo Ketika kuartal pertama tersisa 6 menit 52 detik Kuartal pertama ditutup dengan keunggulan pelita jaya 19 melawan 11 Celest Knight mampu mengikis ketertinggalan hingga tersisa 2 poin 17-19 berkat 2 poin jumpsuit Rahmat Februutomo Namun setelah itu bukannya menyusul Celest Knight malah semakin terbenam di penghujung kuartal kedua Pelita jaya masih menunggu 39-27 Andrew Ramli menyumbang 5 poin untuk pelita jaya di kuartal ini Pelita jaya semakin panas di kuartal ketiga Sementara itu Celest Knight malah tampil kendor Terbukti 22 poin yang dicetak pelita jaya Hanya mampu dibalas 11 poin oleh Celest Knight Di akhir kuartal ketiga Celest Knight juga masih menyisakan 23 poin untuk dikejar Di kuartal keempat asa Celest Knight mulai tumbuh Bima Rizky Ardiansyah memasukkan dua kali tembakan tiga angka yang membuat Celest Knight bisa menyusul dengan skor 58-69 Namun meski 24 poin dicetak Celest Knight di kuartal ini mereka tetap tak mampu meraih kemenangan Penambilan impresi menunjukkan beberapa pemain pelita jaya di laga ini Andrew Ramli paling produktif dengan 13 poin Rekor winning streak Satria Muda Blitama Jakarta nyaris tercoreng Mendapat perlawanan kepatan Satya Wacana Aca LBC salah tiga Satria Muda harus berjuang hingga ada titik-titik terakhir untuk menguji kemenangan Simpolesan Cokorda Raka Satria Wibawa ini akhirnya unggul 73-68 Dan menyusul dengan menangan ini Satria Muda sukses mempertajam rekor winning streak awal musim dengan 13 laga tak nersentuh kekalahan Sekaligus menyapu bersih tiga laga di seri Surabaya dengan kemenangan Menderita lima kekalahan beruntung menjadi pukulan telak bagi Bima Saktini Kostil Malang Tak mau berlanjut, Yanwardi Priyasmoro dan kawan-kawan tampil ngotot saat menghadapi Pasifik Cesar Surabaya Bima Saktini menutup laga dengan keunggulan 76-59 Kapten tim Yanwardi Priyasmoro memimpin rekan-rekannya dengan donasi 19 poin B-Boy benar-benar menjadi tulang punggung bagi M88 Aspak di laga ini Bermain selama 30 menit 51 detik, setingkat bernomor jersey 13 ini menjadi pengumpul poin tertinggi dengan 25 poin ditambah 7 ribau Suhandi tampil sebagai penyumbang poin terbanyak bagi Hantua dengan donasi 12 poin Terima kasih telah menonton Highlights BDNBL Indonesia seri 4 Surabaya Dan jangan lupa untuk menonton Highlights BDNBL Indonesia seri 4 Surabaya Selanjutnya, 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 selanjutnya